Intro Baik Sobat Wisip, beralih ke berita selanjutnya Dalam rangka melakukan edukasi mengenai pencegahan narkoba BNN gencar melaksanakan sosialisasi di institusi pendidikan Salah satunya ialah layanan Sibiru Menyapa oleh BNN Perbalingga Upaya serupa juga dilakukan oleh BNN Kabupaten Banyumas Bersama Universitas Jenderal Sudirman Menginisiasi Gerakan Anti-Narkoba Dengan membentuk unit kegiatan mahasiswa Muda Bersinat Seperti apa penjelasan selengkapnya? Telah kami rangkum untuk Sobat Wisip Berikut diputannya Halo Sobat Wisip, Kabupaten Banyumas saat ini menduduki urutan tertinggi ketiga Mengenai penggunaan narkoba di Jawa Tengah Informasi ini kami dapatkan langsung dari BNN Kabupaten Berbalingga Mengenai hal tersebut BNN melakukan program Sibiru Menyapa Dengan urgensi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika Atau kami singkat P4GN khususnya pada instasi pendidikan Saat ini saya sedang berada di kantor BNN Kabupaten Berbalingga Untuk mengetahui lebih lanjut Bagaimana program Sibiru Menyapa Berikut liputannya BNN atau Badan Narkotika Nasional adalah lembaga pemerintah non-kementerian Yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika Dalam pelaksanaannya terdapat kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan pada BNN Kebijakan yang berkaitan dengan layanan Sibiru Menyapa Yaitu Soft Power Approach yang meliputi pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi Selain itu Smart Power Approach yaitu memberikan edukasi dan informasi melalui media digital seperti media sosial Sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan zona integritas dan pendekatan yang relevan dengan Smart Power Approach BNN Kabupaten Purbalingga melakukan inovasi berupa layanan Sibiru Menyapa Kami juga ada yang namanya Sibiru Menyapa Jadi Sibiru Menyapa itu merupakan salah satu layanan BNN untuk yang terjun langsung ke masyarakat Dunia pendidikan untuk memberikan edukasi dan informasi tentang bahaya narkoba kepada masyarakat Program ini telah dilakukan sejak tahun 2022 dan masih berlanjut hingga saat ini Sasaran dari layanan Sibiru Menyapa merupakan masyarakat, pelajar, dan mahasiswa yang berada dalam lingkup Kabupaten Purbalingga dan Banjarnegara Layanan Sibiru Menyapa dilaksanakan dua kali dalam sebulan pada hari Jumat dan Minggu Pada hari Jumat, kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan mobil keliling seperti yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2023 lalu Sibiru Menyapa mendatangi SMPN Dua Kutasari untuk memberikan edukasi dan informasi mengenai pentingnya pola hidup sehat dan jauhi penyalahgunaan narkoba Sementara pada hari Minggu, kegiatan dilaksanakan pada Car Free Day yang lebih berfokus pada masyarakat Tidak hanya BNN Kabupaten Purbalingga, BNN Kabupaten Banyumas juga berinisiasi bersama Universitas Jenderal Sudirman dalam gerakan anti-narkoba Gerakan ini tertuang dalam UKM atau unit kegiatan mahasiswa yang bernama Muda Bersinar UKM ini berangkat dari maraknya kasus P4GN pada mahasiswa UKM ini bertujuan untuk mencegah adanya peredaran gelap narkotika di tingkat universitas UKM Muda Bersinar ini singkatan dari UKM Muda Bersih Anti-Narkoba Dan UKM ini merupakan UKM yang berkemitraan langsung dengan BNN Kabupaten Banyumas Berdiri pada tanggal 25 Juni tahun 2023, jadi UKM yang dibilang cukup baru Terdapat tiga bidang pada UKM Muda Bersinar Yaitu bidang pencegahan, penanganan, serta humas, dan publikasi Pencegahan meliputi talk show, road show, dan workshop anti-narkotika Ada pun penanganan dilakukan dengan random sampling urin atau tes urin pada mahasiswa Sementara itu, humas dan publikasi berfokus pada kerjasama dengan eksternal seperti BNN UKM ini justru hadir gitu untuk membantu mahasiswa Tidak menjadikan narkotika atau narkoba ini menjadi sebuah pelarian Dan justru harus dihindari atau ditolak ketika adanya suatu ajakan Sobat Visip, tentunya program Sibiru Menyapa ini bermanfaat untuk edukasi dan penjagaan narkoba Melalui program ini diharapkan generasi muda lebih waspada terhadap bahaya narkoba Harapannya program ini akan terus berkelanjutan secara optimal Salam sehat tanpa narkoba, saya Armida dan tim laporkan untuk Visip on this week Salam sehat tanpa narkoba Layanan Sibiru Menyapa ini memang hadir melihat saat ini sedang marak penggunaan narkoba di tingkat mahasiswa Perlu diperhatikan Sobat Visip bahwa narkoba bukanlah sebuah solusi yang tepat dari sebuah permasalahan Untuk Sobat Visip yang memang merasa sedang stres atau banyak beban pikiran Dan butuh tempat untuk bercerita Buda Bersinar menyediakan perbagai layanan secara terbuka untuk mahasiswa Universitas Jendral Sudirman Sub indo by broth3rmax